Intro Teladan Anti Korupsi Menteri Agama Intro Korupsi begitu sulit dinyahkan dari negeri ini. Hal tersebut tidak mengherankan ketika tindak tanduk masyarakat masih lekat dengan perilaku koruptif. Bahkan, saking berbagai perilaku koruptif sudah dianggap biasa, tindakan korupsi pun tidak dikenali dan malah dianggap sebagai tradisi. Salah satunya, tradisi memberikan hingga meminta amplop di kalangan birokrat. Biasanya pemberian amplop berlangsung dari anak buah ke atasannya, lalu dari atasan ke atasannya lagi. Kebiasaan seperti itu mendapat sorotan Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar. Dalam Rapat Kerja Nasional 2024 Kementerian Agama, selasa 17 November, Menak meminta jajarannya menghentikan kebiasaan menerima, menyetor, dan meminta amplop tersebut. Menak Nasaruddin mencontohkan pejabat Kanwil ketika pergi ke daerah. Hanya numpang lewat di satu kabupaten pun diberi amplop, bahkan sampai meminta. Ada pula kebiasaan pejabat ke daerah disambut dengan hidangan besar yang memboroskan anggaran instansi. Tradisi menghadap ke pusat bagi yang mendapat kenaikan jabatan juga dipertanyakan menak. Menurut dia, kebiasaan itu membuka celah banyaknya pungutan dan lagi-lagi ada amplop di situ. Mestinya komunikasi kenaikan jabatan cukup memanfaatkan teknologi lewat email. Menak juga mewanti-wanti agar tidak memberikan apapun kepadanya yang bukan hak dia sebagai menteri. Semua pemberian akan dia kembalikan ke KPK. Ucapan menak Nasaruddin bukan sekadar omongan kosong. Baru sebulan menjabat menteri, ia sudah memberikan contoh mengembalikan berbagai gratifikasi yang diberikan kepadanya sejak dilantik jadi menteri ke KPK. Teladan menolak amplop mungkin tampak sepele, namun tidak bagi warga negara yang berintegritas. Tidak ada yang sepele dari menerima pemberian dalam rangka melaksanakan tugas atau dalam kaitan pengaruh jabatan. Penyebabnya, itu sudah masuk kategori korupsi, bukan lagi sekadar perilaku koruptif. Sebuah keteladanan pun akan lebih efektif ketika datang dari jajaran pemimpin. Pemimpin memberi contoh dalam perbuatan, bukan sekadar ucapan melarang laku korupsi. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat, awal November, Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin mengatakan pemimpin yang berintegritas dapat mencegah praktek korupsi di instansinya. Anak buah akan takut melakukan penyelewengan bila pimpinan mereka tegas mencontohkan sikap anti korupsi. Sayangnya, teladan integritas para pemimpin di pemerintahan, judikatif hingga legislatif masih minim. Makanya, korupsi tidak gunjung terbasmi dan justru makin menunjukkan kondisi yang makin parah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, Indeks Perilaku Antikorupsi atau IPAK Indonesia di 2024 sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah ketimbang pada 2023 yang sebesar 3,92. Skor indeks yang menurun menunjukkan masyarakat kian permisif terhadap korupsi dan masih terbiasa berperilaku koruptif. Dalam penghitungan indeks, BPS turut mengukur persepsi terhadap sikap calon pemilih menerima pembagian uang, barang, fasilitas pada penyelenggaraan pilkades, pilkada, pemilu. Hasilnya, presentasi masyarakat yang menganggap pembagian itu tidak wajar menurun dari 62,78 di 2023 menjadi 58,09 di 2024. Tidak mengherankan dalam pemilu dan pilkada tahun ini, begitu banyak temuan politik uang. Yang lebih miris, alih-alih memberikan teladan anti-politik uang, ada legislator yang malah menyarankan politik uang dilegalkan saja. Alasannya, tanpa pemberian uang, calon dalam pemilihan tidak bisa mendapatkan suara. Kembali meminjam ucapan menak bahwa orang yang berpikir sehat dan normal pasti berani mengatakan tidak terhadap sogokan dan sebagainya. Bukan malah mencari-cari alasan atau pembelaan untuk melegalkan. Kita berharap para pejabat mengikuti cara menak sebagai bentuk komitmen dan teladan mulia di jajaran pemerintahan. Tanpa teladan tersebut, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya tidak menoleransi tindak korupsi, hanya akan jadi sekadar imbauan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.